Dalam kondisi pandemi COVID-19 di Kalimantan Utara, forum diskusi Kalimantan Utara dan radar terakan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di Kelurahan Karanganyar. Selain itu, sebagian bantuan tersebut juga diberikan oleh Rahmawati Zainal sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga bantuan tersebut disambut cukup hangat oleh panitia penerima bantuan Satgas Kampung Terginas Kelurahan Karanganyar. Satgas Kampung Terginas Kelurahan Karanganyar, Sugiyarto mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan diskusi Kalimantan Utara dan radar terakan. Ia menjelaskan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Ia menuturkan, setiap harinya sekitar 10 kakak menjalani isolasi mandiri dengan kondisi tersebut, membuat pihaknya harus bekerja keras dalam menyalurkan bantuan. Hal ini pun dilakukan mulai awal perdirinya Kampung Terginas di awal Juli tahun 2020. Ia berharap, dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Terima kasih pada tinggal teman-teman dari diskusi grup Dispital Tara yang telah membantu warga Turang Karanganyar, nasi kotakan untuk melakukan isoman. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih atas nama Turan maupun nama Satgas Kampung Terginas, dan bisa berbicara nasi Turang Karanganyar, karena ini membantu saudara kita. Sementara itu, Komisaris Seredar Terekan Ani Susilowati mengatakan, pihaknya cukup senang telah berkesempatan berkontribusi dalam meringankan beban masyarakat yang melakukan isolasi mandiri selama pandemi COVID-19. Sehingga ia berharap, bantuan ini akan terus berlanjut, dan ia juga berharap semoga masa pandemi COVID-19 segera berakhir. Agus Dian Zakaria melaporkan